Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara berbagi link berbagi link titik lokasi maps di mana kita berada mungkin kalau kita berbagi share log kalau lewat WA, oke, gampang ya tinggal kita masuk di yang berbagi itu tapi bagaimana kalau kita di map kemudian kita mau share di Facebook misalnya ya caranya gini oke, sekarang kita coba masuk ke maps dulu ya kita klik ya, maps pastikan kita berada di lokasi tersebut misal ini ya, kita di langit 7 store nah, kita tekan aja di sini nah, tekan sampai warnanya merah kemudian ya tekan 1-2 detik kemudian lepaskan ya nah, selanjutnya kita geser ya kita geser yang di bawah ini ya, ke kanan nah, di sini ada bagikan nah, oke nah, kita klik ya nah, di sini kita bisa bagikan lewat WhatsApp bisa ya, di sini ada kemudian ya, ini digeser bisa atau yang lainnya atau bisa kita bagikan langsung di sini juga bisa ya, di sini hubungannya dengan biasanya akun ya, akun email atau nomor tel pun juga bisa nah, cari, pokoknya cari saja di sini yang salin ke papan klip ya, salin ke papan klip kita klik nah, ini berarti linknya itu sudah tersimpan di klip kita sehingga tinggal kita paste saja misal ya, kita buka di WA, oke kita buka di WA nah, jadi ini cara lain untuk share lock nah, cara lain kita coba ke grup saya ya wikiarto oke kita masuk coba di sini ya ini cara nah kita paste di sini nah atau ya kita coba di Facebook misalnya ya kita coba di Facebook saya cari grup saya saja ya grup saya oke cari grup langit 7 kita buat nah, di sini saja oke bisa kita menjawab misalnya ya kita jawab di di komen orang, di mana alamatnya oh iya, ini alamatnya di sini ya bisa cek di map saya misalnya ini cek ini ya coba kita menjawab untuk nah, ini ya nah, di sini kita klik di sini oke tempel enter ya, kita coba nah, udah ya nah coba kita klik ya kita coba buka lewat sini nah, ini kan sudah ada alamat kemudian kemudian mapsnya kita klik di sini nah akan dilarikan ke Google Maps nah langsung ke lokasi di mana tadi titik yang kita tentukan bentar ya nah tadi titiknya nah, ini kan nah lokasinya itu di sini ya kita mau ke lokasi nah iya di sini karena kita sudah di lokasi ya tidak tidak bisa ya kita harus ke ke tempat yang berbeda ini karena lokasinya sudah di sini oke itu ya guys nah, ini router juga boleh titik awalnya dari mana misalnya dari SMP eh, dari Pasar Waleri ya Pasar Waleri 1 oke nah ini lah dari Pasar Waleri ke Benyurib nah, ini ya nah, ini ini ke lokasi di mana saya berada nah, ini caranya seperti macam ini terima kasih ya, semoga bermanfaat ya share jika ini bermanfaat untuk orang lain terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati